Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh, dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Sebab, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh, karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab, firman Allah hidup, dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih kerunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih kerunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih kerana menonton!